Isim ditinjau dari perubahan akhir kata yaitu mu'rob dan mabeni Ada kata yang haroka terakhirnya berubah-ubah seiring dengan perbedaan kedudukan kata tersebut dalam kalimat Ada juga kata yang harokat akhirnya tetap, akan tetapi hurufnya yang berubah Sebagian lagi ada yang harokat terakhir maupun huruf terakhirnya tidak berubah sama sekali Karena bila ditinjau dari keadaan akhir kata ini, isim dibagi menjadi dua Berubah atau mu'rob Mu'rob adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan kata tersebut Contohnya lafal Allah yang telah kami sebutkan sebelumnya Lafal Allah bisa berharokat dommah, fathah maupun kasrah tergantung kedudukannya dalam kalimat Mu'rob sendiri ada dua A. Berubah harokat Ada kata yang perubahannya dari sisi harokatnya Kelompok kata yang termasuk jenis ini ada tiga Ketiga kata di atas, bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah harokatnya Contohnya Pada posisi rofak, pada jenis isimufrod, contohnya Ja'arajulun Pada jenis jama taksir, contohnya Ja'arijalun Pada jenis jama'mu'anasalim, contohnya Ja'atilmuslimatu Pada posisi nasob, pada jenis isimufrod, contohnya Ra'aitu rojulan Pada jenis jama' taksir, contohnya Ra'aitu rijalan Pada jenis jama'mu'anasalim, contohnya Ra'aitul muslimati Pada posisi jar, pada jenis isimufrod, contohnya Marortu birojulin Pada jenis jama' taksir, contohnya Marortu birijalin Pada jenis jama'mu'anasalim, contohnya Marortu bil muslimati Perhatikanlah, bahwa ketiga jenis kata di atas Berubah-ubah sesuai kedudukannya dalam kalimat Berbeda ketika menjadi subjek, menjadi objek Dan ketika didahului oleh huruf jar Kadang domah, fatha, atau kasro Sesuai kedudukannya dalam kalimat Pembahasan tentang rova, nasob, dan jar Serta kedudukan kata dalam kalimat Akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya Insya'Allah B. Berubah huruf Kelompok kata ini yang berubah bukan harokat akhirnya Melainkan hurufnya Kelompok kata yang masuk jenis ini adalah Ketiga jenis kata tersebut ketika menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat Maka yang berubah adalah hurufnya Contohnya Pada posisi rova, pada jenis isim musana Contohnya Ja'a muslimani Pada jenis jama' mudzakar salim Contohnya Ja'a muslimuna Pada jenis isim yang lima Contohnya Ja'a ahuka Pada posisi nasob Pada jenis isim musana Contohnya Ro'ay tu muslimani Pada jenis jama' mudzakar salim Contohnya Ro'ay tu muslimina Pada jenis isim yang lima Contohnya Ro'ay tu ahuka Pada posisi jar Pada jenis isim musana Contohnya Marortu bi muslimani Pada jenis jama' mudzakar salim Contohnya Marortu bi muslimina Pada jenis isim yang lima Contohnya Marortu bi ahika Perhatikanlah Bahwa ketiga jenis kata di atas Yang berubah-ubah adalah hurufnya Bukan harokatnya Misalkan musana Ketika menjadi subjek Bentuknya ani Ketika menjadi objek Dan ketika didahului huruf jar Menjadi ani Tetap atau mabni Mabni adalah lawan dari mu'rob Ini adalah kelompok kata Yang tidak akan berubah selamanya Artinya Bentuknya akan selalu seperti itu Contoh kata yang masuk kelompok kata ini Adalah isim isyaroh Atau kata tunjuk Misalkan kata hadihi Bentuknya akan seperti ini selamanya Apapun kedudukannya Tidak mungkin berubah menjadi hadihu Atau hadihah Ketika kita berbicara tentang mu'rob dan mabni Sebetulnya ini tidak hanya berlaku untuk isim saja Pembahasan ini juga berlaku untuk fi'il dan huruf Akan tetapi Kita akan membahas ini lebih detil lagi pada bab-bab selanjutnya Insya Allah Mengenal huruf Huruf atau al-harfu secara bahasa Memiliki arti huruf seperti yang kita kenal Dalam bahasa Indonesia Yang ada 26 huruf Sedangkan dalam bahasa Arab Kita mengenal ada 28 huruf Yang kita kenal dengan huruf hijaiyah Akan tetapi Huruf yang dimaksud disini Bukan setiap huruf hijaiyah Melainkan huruf hijaiyah Yang memiliki arti Seperti Wa dan Fa Maka Bi Dengan Li Untuk Sa Akan Ka Seperti Huruf yang dimaksud disini Tidak berarti harus huruf yang disusun dari satu huruf saja Tetapi juga Disusun dari dua Atau lebih huruf yang memiliki makna Contohnya Min Dari Ila Ke An Dari Ale Di atas Fi Di dalam Bagi pemula Setidaknya harus menghafal Dan memahami tiga kelompok huruf Satu Huruf jar Dua Huruf nasob Tiga Huruf jazem Dikarenakan Huruf nasob dan huruf jazem Sangat berkaitan erat dengan fi'il Maka kedua jenis huruf ini Akan dibahas pada bab selanjutnya Setelah membahas pola kalimat Menggunakan kata kerja Atau fi'il Huruf jar Huruf jar Huruf jar Adalah huruf yang menyebabkan isim Yang ada setelahnya Wajib dalam keadaan jar Atau khafat Bentuk asal jar adalah kasroh Huruf-huruf jar Antara lain Min Min Dari Ila Ke An Dari Ala Di atas Fi Di dalam Rubba Sedikit Atau jarang Bi Dengan Li Untuk Ka Seperti Mut Sejak Mundu Sejak Contohnya Contoh dari huruf jermin Min aljin natiwan nas Dari golongan jin dan manusia Quran surat annas ayat 6 Contoh dari huruf jar Dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan Quran surat al-gha syiah ayat 18 Contoh dari huruf jar Tentang berita yang besar Quran surat annaba ayat 2 Contoh dari huruf jar Tuhan yang maha pemurah Yang bersemayam di atas arshi Quran surat toha ayat 5 Contoh dari huruf jar Fi Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia Quran surat annas ayat 5 Contoh dari huruf jar Rubba Rubba rojulin karimin laqituhu Sedikit sekali lelaki mulia yang aku jumpai Contoh dari huruf jarbi Qul a'udhu bi rabbin nas Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Yang memelihara dan menguasai manusia Quran surat annas ayat 1 Contoh dari huruf jar Summa qasat qulubu Summa qasat qulubu Bukum min ba'di zalika Fahiyyakal hijarati A'u asyaddu qaswah Kemudian setelah itu Hatimu menjadi keras seperti batu Bahkan lebih keras lagi Quran surat al-baqoroh ayat 7 Contoh dari huruf jarli Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Quran surat al-fatihah Ayat 2 Contoh dari huruf jarbi Ma'ro'ay tuhu musyawumil ahadi Aku tidak melihatnya sejak hari minggu Contoh dari huruf jar munzu Ma'akaltullahma munzu sanatin Aku sudah tidak memakan daging sejak setahun Perhatikanlah Ayat-ayat dan contoh-contoh di atas Setiap kata yang didahului oleh huruf jar Memiliki harokat kasroh Selain huruf jar yang disebutkan di atas Ada juga huruf yang termasuk huruf jar Yaitu huruf qasam atau sumpah Huruf qasam ada tiga Yaitu waw, bak, dan tak Contoh penggunaan huruf qasam Wallahi, billahi, tallahi Ketiganya memiliki arti demi Allah Contoh huruf qasam dalam Al-Quran Wal-Asri Demi masa Quran Surat Al-Asr ayat 1